Kabar tentang adanya seorang anak yang dikutuk oleh ibunya menjadi sebuah batu di wilayah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor ternyata hanyalah isapan jempol belaka alias bohong. Akibat merebaknya isu tersebut, daerah Pamijahan pun menjadi ramai diatangi oleh sejumlah warga dari berbagai daerah. Ramainya isu tentang adanya anak yang dikutuk menjadi batu di daerah Pamijahan ini memang sangat ramai diperbincangkan oleh sejumlah warga sejak satu minggu lalu. Kabar tentang isu Malin Kundang ini sempat membuat warga di Bogor Barat, Kabupaten Bogor ini pun meresahkan warga sekitar. Bukan dari media sosial, cuman bukan dari pasar Jumat di sini. Emang pasar Jumatnya dimana sini? Pasar Jumat di Tenjolaya. Tenjolaya. Itu kabarnya sudah lama atau gimana? Baru-baru. Ya tau kan sekarang kan dari HP juga udah banyak. Jadi tapi saya kurang percaya gitu. Kurang percaya gimana berita itu? Bohong atau gimana Bu? Ya ada yang bilang di HP itu bilangnya mohon, katanya bohong itu tidak bohong. Tapi ibu pernah menyaksikan itu ada atau gimana? Bohong. Dari Pamijahan Kabupaten Bogor, Madi Jajar melaporkan untuk DMK. Dari Pamijahan Kabupaten Bogor.